Nah lanjut game keempat Ini match point sih Kalau Lilgan menang lagi di game ini Mereka udah jadi juara dari Pijital ya Pijital yang ke sembilan ini Ini udah ke sembilan men bayangin Gue ketinggalan delapan seksion tuh berarti ya Brody Bandnya Patrick Leslie Cloud kelepas tadi sebenernya Tapi Gameplay Minotaur Cloud ini bagus buat gue Cuma ya Emang mendingan nge-counter sih daripada Nge-comboin Soalnya Mino ini Bisa combo sama banyak hero kan Dia sama Yif masuk Tinggal di jungle Jungle tank ya Dan tadi Lilgan ini mainin jungle tank terus men Dan lawannya Fredrin Baksi agak dia Link Gila speaknya udah mau Link landslot haya gini Joy tadi udah sampe dimunculin juga Joy tapi ada kajah sih Flexible jungler juga kah ini ZX Aura ZAura dibacanya Apa tuh Link ya Link oke sih di game ini Ben lebih oke Ben Yif Mino wow Ben Yif Mino Pokoknya Yif itu kombonya bisa sama Bane Bisa sama Grok Groknya di Ben sih tapi anyway Oh Link Oke Link ya last picknya ya Buat Engage Curry Sebenernya gini loh guys Konsep Assassin jungle lawan tank jungle itu tuh Sebenernya lebih mainin konsep early sama late game aja Early game siapa sih yang gak Mau main tank jungle terus ngerusur-rusur ya semua orang juga bakalan main kayak gitu gitu loh Tapi assassin jungle ini kan emang indikator Kita tuh kayak Menunjukin gitu loh kita bakal main late game Makanya Ya kalo misalkan draft kayak gini udah Udah di luar ini lah Udah di luar teks lah Kalo kalian mungkin Nanyain kayak Bagusan mana tank jungle sama assassin jungle Ya balik ke gameplay kalian gitu loh Gameplay kalian sebagai tim Lebih suka mainin early game apa late game Kalo kalian mainin early game Tank jungle paling bagus Fighter jungle juga oke Yang mungkin punya damage sedikit ya kan Yang mending bisa durable Durable tuh Apa ya bahasanya kayak team fight jangka panjangnya lama lah intinya kayak gitu Kayak main link mereka ya Dan mereka start dari Are you sure falcon sel kayak gitu ya Falcon turtle di atas start di bawah Turtle di bawah start di atas Mereka tuh kayak Apa ya jatuhnya ya Kayak punya Punya kesempatan buat dirusuhin nanti junglenya di menit yang kedua Ini jatuhnya ya Kalo link gak mau kontes objektif turtle Udah tinggal dia mainin aja ke arah orange buff nanti Di menit yang kedua Terus dia main ke bawah Main ke kari Kasih pressure di Arah gold lane nya jadinya Dari tiga game Terakhir sih emang Lil Gun sama falcon ini Mainnya Selalu kayak gitu ya Roamer Ambil mid lane Mid exp nya farming dua kali jadinya Menit pertama sama menit 140 Ini udah mulai di invade nih harusnya Link mau nyebrang tapi ya Lumayan bahaya sih ini Retrie Enggak Oh retrie Udah level 4 sih vayan nya Paling mending harus mundur ini Nah ini maksudnya gue nih ya Kalo emang For sure atau secure level 4 pake retrie Udah ambil aja Liat early nya Ini bedanya sama game yang sebelumnya ya Game sebelumnya tuh kayak Oke si vayan ini punya kesempatan buat Ngasih early pressure Pake retrie Timbang retrie aja level 4 terus perang ya kan Tapi dia lebih milih nyimpen retrie gitu loh Yang dimana itu malah jadi rugi buat dia sendiri Oke Oke udah gak ada purify Dia agroin gak cukup damage nya Ini link nya yang dirusuin Dia udah pegang Dia udah pegangin royal milk tadi di top lane Retrie nya udah kepake Kajanya nge zoning Wah Free purple buff ini buat si vayan Buat si fredrin nya Liat kajanya cuma tinggal nungguin si link nya maju ya kan Link nya maju pasti bakal ditarik gitu Pake ulti Early game nya lagi-lagi ya Falcon kayaknya pegang kendali buat sekarang So far tapi Ini lebih solid sih untuk early game nya Liat God lane aja sampe mati Nah ini early game nya lebih solid Lilgan kalah banget Early nya Ini juga point plus ya temen-temen ya Kalau kalian main tank jungle gitu Tank jungle ya Mau gimana pun di patch sekarang Kalau mau main rusuk ke assassin jungle enak banget Asal kalian ngerti timing nya Kalian ngerti langkahnya si jungler itu Kalian bisa invite jungle musuh juga Itu udah jadi keuntungan banget soalnya Liat Aduletri nya Susah ini link Belum ada damage Lilgan yang dimakan-makanin Udah ini Fredrin nya tinggal Jalanin aja Tugas yang udah dia jalanin tadi dari legend Rusuhin lagi link nya Ya kan bikin link nya gak jadi Link nya paling muncul-muncul nanti sih Menit-menit 15 Menit-menit 20an Mungkin baru bersinar Clear nya boleh-boleh tuh barusan tuh ya Eh tapi ngomong-ngomong nih Gak ditunjukin emblem nya ya by the way Link nya beda 2 level Oh Divine judgment kan Wow divine judgment Gak ada ulti link nya Dia ambil-ambilin Ungunya Berat kayak gitu tuh Dua buff Dia gak dapet ya Nah Fredrin udah tinggal Jalan-jalan aja nih Nyari hero Nyari point kill lah Indinya Karena Falcon ini Bisa menang jauh banget Banget Kalau misalkan dia benar-benar unggul Dan ngelanjutin snowball mereka Jangan diberhentiin gitu loh Karena gini Banyak tim yang early nya udah rapih Kayak Falcon Tapi mereka kayak Kelepas pressure nya Jadi mereka gak dapetin Ini lagi Pressure early game yang tadi Mereka dapetin gitu loh Makin late game soalnya Team fight nya lebih bagusan Lil Gun Dia bau Mino kan soalnya Mino link lagi Link tuh bikin damage cukup Dan backliner tuh udah pasti bakal Apa ya Bakal kesulitan lah Buat nangkap dia Jadi korosion aja Udah bisa farming linknya Tapi ya lambat Ini tartal pasti dilepas lagi Pasti bakal jadi punya vayan Udah beda 2 level Otw beda 3 level ini Kan korosion kan Domi ice Dapet purple kah akhirnya Link Butuh backup sih dia Minotor nya harus ada tuh Di depan kajak Wah Uranus nya join ini Uranus nya connect Dapet sih purple nya Tapi Uranus nya udah nerupin tuh Brody yang diincer Oh enggak Oh dapetin Brody nya mati by the way Bagus ini Ini falcon juga connectnya cepet Dibalikin gak tuh Hmm Mid nya yang di engage sekarang Link nya split Kena dong Digeser Dia cuma gak geser Cuma buat ngelamatin si Eve ya Ini dia Early pressure nya jangan dilepasin Karena kalo dilepasin Link nya bakal farming Bagus nih si vayan nya Menerusin dia Oh retry Dapet lagi Beda 2 level lagi dong Ngejar level pake turret Juga ternyata gak ini ya Gak kekejar ya Event judgment Cuma nge trigger buat Keluar ulti aja Oh Diges dong itu Oh enggak Udah sakitan valenya juga sih ini Beda 5000 Gold nya Falcon Ngejadiin lord aja Ini udah untung banget mereka Kalo mereka ngejadiin Ini lord Early pressure nya gak lepas Harusnya Mereka bisa Ngecam Ngecam di purple buff Mereka bisa ngecam di orange buff Kalo ini diambil turtle nya Cuma buat ngebayang time gak sih Jatuhnya buat si Brody sama Link Link nya Gak dapet farming di purple Di top lane di hajar-hajar Buat bait doang ternyata Mid lane tuh kerekspi Masih untung buat Falcon Mati lagi nih Brody nya udah mati 3 kali ya temen-temen ya Yang dilakuin Falcon bagus sih Mereka gak farming di jungle sendiri Jadi mereka Bener-bener farming di jungle nya Lilgan gitu loh Emang tujuannya jelas lah Dia Mau yang pasti aja Mau yang ngasih early pressure Nah kan Udah lord aja udah Jadi in Gak perlu turtle ketiga Udah Udah terlalu owning ini Kalo mereka nge-lord sekarang Ini udah nguntungin banget Buat Valentina nya Kajanya juga bisa dapetin Bush-bush yang bagus Karena kalo misalkan tadi turtle ketiga Diamankan ya Lilgan Lilgan jadi punya Waktu 2 menit Buat mereka Farming gitu loh Anggapannya Aduh purple lagi nih Ini yang bakal menarik tuh Di purple buff nya Team fight nya Oh digas Oh gak cukup damage nya Tapi Karin juga gak kesentu sih Masih gak bisa dikontes Purple buff nya Susah link game ini Harus Harus Dibawa ke late game Dan itu Brody nya kalah juga Soalnya Brody nya kalo menang Mungkin beda ya Ceritanya Brody lose condition Jadi susah dia farming Oh Mau dicoba Oke Balik lagi Uh dapet Mana brody nya Mana brody nya Brody fit Cucu 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 Di press balik Gak ada yang kena dong Itu Fayan Fender nya Ultinya Balik ini nih jatuhnya Terus 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 Belum ada ulti tuh Mereka Desain gauge Link nya dapet space Gara-gara tadi Mereka Maksain Karin nya Ini ya Body tag down duluan Karin nya sih punya flicker Sebenernya Tapi gak dia pake Mungkin karena udah skard Kalian tanggung Kalian Lebih sayang flicker Daripada Ini daripada Ngorbanin team fight Mereka ngorbanin Satu team fight Belum kalah Soalnya nih Falcon Purple Retrik Wah Masih didapetin Sama si Fredrin dong Alik si link nya Mati brody nya nih Fredrin nya Powerful banget game ini End game gak Oh gak sih Belum sih Masih belum Masih ada Masih ada Pak Kito ini Pak Kito nya gak jauhin Miss Konek dong Wah Ini Pak Kito sama link nya Kayak hit and run doang mainnya Tapi kalo misalkan Kayak gini ya Kenapa tadi link nya gak main Ini aja ya Main weakness finder Atau main Quantum charge Bener-bener main hit and run Jadinya Kejar-kejaran sama Pak Kito Jadi kayak Pak Kito nya Engage siapa Link nya eksekusi Mereka mau adu gitu Beda satu level gini Cuma karena gak ada karim Mereka ngejar hero Wah Kena tiga dong Pak Kito nya Apa sih Masih di team fighting Mati dong Fayan Fayan Loh Loh Udi Di Dutch Dan masih ada retri Karim nya gak bisa masuk pula Wah Pak Kito nya Mati sih Mati sih Rata Freelord Lilgan Menang dong tim fight nya mereka ini Jatuhnya Dapet purple Dapet lord Dapet kari Karim nya gak ada way winner dia Perlu pake Nih Malah ngasih waktu Link nya farming loh Wow udah bisa BOD ini link nya Link dapet lord kayak gini Dia dapet dua tower Tiga tower lah Anggap Dia bisa invite jungle Dia juga Engage nya malah Bisa ke Valentina Daripada kari Kari oke lah Poin plus Tapi Valentina Valentina juga bukan Target yang Murah gitu loh Mahal targetnya disini Nah Misalkan Gw agar Gw akir tadi pake Bakal ngeinch Visual Lumion Liat Liat belakang Flicker Di gas Bener bener gak dikasih pulang di jeb segala-galak arinya buset udah dapet mid terusnya linknya jangan pernah kasih link waktu buat farming serius ini emang ini emang hero yang masuknya tier S buat buat jungler sekarang link ngelepas pressure bikin blunder itu malah jadi taman bermain buat link dia udah gak mau purple buff tuh masih oh masih ada temen-temennya soalnya loh wait gak masalah sih masih bisa split push pas nanti lordnya up purple buffnya bermuncul soalnya 15 detik linknya udah BOD sih serem sih serius ini kari bisa 3 hit doang karena si link ini immortal ini kari-nya butuh immortal banget game ini brody-nya mana DHS lagi rontok itu si fredrin bener blade armor radian guardian helmet dia butuh dia butuh antik disini dia butuh antik kuih ras top lane top lane uranusnya punya immortal lah boleh lah lord muncul purple buff 12 detik nah kan bener kan ada cara ngitungnya guys timing buat purple buff muncul segala macem tuh gampang di-all in lihat belakang lihat belakang lepak kuitonya sih ngincer si kari doang ya gak ada purple buff berat buat si ini buat ceilingnya berat tadi mainnya pak kuitonya pak kuitonya gila ini xp nya ngeri banget begini cuy si lilgan izen ya tandain cuy namanya cuy serius ini xp lainnya main banget 5 detik muncul sih minion main sekali 1-2 kali dia cuma buat buying time ini doang buying time minion doang tadi link 5 detik nah ini falcon terlalu maksain mereka terlalu over extend mereka mereka gak mereka gak liat timing minion kah wah bahaya sih doang menit 16 ini menit 16 godnya cuma beda seribu lagi ini kemungkinan terburuknya comeback gara-gara split push bisa comeback comeback gara-gara lordnya kecuri juga bisa ini atau menang teamfightnya lilgan bisa banget ini mata mata dipakito boleh sih mata dipakito dan tadi xp nya jalan banget men targetingnya itu loh dia punya Athena pistol gak main gak main ini dia gak main bloodlust axe dia dia bener-bener main burst disini freeze buff bahkan falcon falcon udah sampe main freeze buff freeze buff gini sih linknya udah udah boleh sedih sih dia cuma punya satu purple buff main body engage purple buffnya sendiri tapi pasti tapi pasti perangin ini falcon pasti perangin purplenya si lilgan ini gak mungkin enggak men top lane slicker adegas mino 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 mana di mino wah minonya minonya pake itu aja cuma buat bait doang ya ampun udah ini linknya linknya udah jadi udah jadi eksekutor aja tinggal sapu-sapu ini dan free purple jadinya mereka gak perlu purple buff buat perang itu tinggal manfaatin ini aja tinggal manfaatin counter setupnya mino doang tadi langsung dibuka free lord nih harusnya wah digas eh bentar ini linknya jual sepatu gitu mereka jual sepatu download oke ini resikonya gede banget karena kalo misalkan kita jual sepatu ya kan retribution damage kita tuh gak setinggi kalo kita punya sepatu ini 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 ngambil resiko linknya tuh dia gak pake retri bahkan dia ngeliat timing si fredrinnya masih beberapa detik lagi sebelum hidup makanya dia berarti all in wah item please item please gue butuh itemnya sih wah legend sword malefic oke dia udah gak punya gak punya ini lagi gak punya sepatu lagi immortal dia tadi kan sempat punya tuh ceilingnya aku masih mau mata gue di xp sih serius izn ini izn serius serem 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 pakito emang trs juga sih tapi bukan pakitonya doang ini masalah di playernya kayaknya deh kita selalu ngeliat dia bisa ngeflank dapet posisi enak ngejeb si kari kari mati soalnya falcon liat tadi yang beda ya sama game yang ketiga ya ini bedanya ada valentina cuma valentinanya ya sekarang kalau dibandingin sama yif jaraknya menang yif sih secara item juga kan item utility ini yifnya emang bener-bener buat team fight lilgan bewo devil item damage udah gak perlu sepatu dia ini asal gak blunder aja ini linknya nih liat-liat packnya liat packnya pakitonya bener-bener bener-bener jadi alasan kenapa minonya enak banget buat ulti udah linknya tinggal sapu-sapu liat tuh cekering 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 tuh liat wah immortalnya telat sedikit sih endgame kah oh endgame endgame bagus banget team fightnya men digital gamer emang komposisi hero nya begitu sih ini gambaran jelas ya temen-temen ya kalau misalkan kita berbicara assassin versus tank jungle atau tank jungle versus tank jungle sama assassin versus assassin ini ini clear banget jelas banget kalau kalian mungkin bingung ya kenapa tank jungle masih meta di MPL bahkan infectnya power tapi emang buat assassin ya yang mereka incer berarti late gamenya bukan early gamenya early game kerusuh sedikit gak ngaruh GG kenapa nih kenapa nih wah ini nih winning moment Mongolia ya ini 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 yang serem-serem nih guys Jepang pernah menjadi kuda hitam Jepang pernah jadi kuda hitam Rusia pernah dapetin spotlight ini Mongolia kah next udah mana ada yang mirip sama Toronto Tokyo lagi nih satu tim Lil Gun winner tuh yang paling kiri tuh mirip Toronto Tokyo oke congrats buat Lil Gun comeback yang luar biasa ya mereka mereka menungguin linknya jadi banget kalau begitu sampai jumpa lagi nanti di kabrik dan selanjutnya Mongolia ya kita pantau nanti teman-teman Mongolia terima kasih